PT. Hasnur Group kembali mengadakan penyerahan hewan kurban kepada sejumlah masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat tapin yang tinggal berdekatan dengan wilayah kerja perusahaan beroperasi. Pembagian hewan kurban secara simbolis yang berlangsung di halaman Masjid Al-Amanah Desa Bitahan ini merupakan agenda rutin PT. Hasnur Group setiap tahunnya, di mana selain bertujuan berbagi antar sesama, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, serta meningkatkan hubungan ukhwah Islamiyah yang lebih baik lagi. Sementara terkait jumlah hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat kali ini, yakni sebanyak 141 ekor. Jadi untuk Hasnur Group, tahun ini kita seperti biasa memang membagikan hewan kurban kepada masyarakat di Kalimantan Selatan dan juga ada yang di Jakarta, itu jumlahnya 141 ekor. Nah harapan kami, hewan-hewan kurban yang dibagikan oleh Hasnur Group ini, itu paling tidak bisa menandakan bahwa Hasnur Group bisa berbagi dengan masyarakat. Sementara itu, Haji Ahmad selaku Kepala Desa Miawa, saat berhadir dalam acara penyerahan hewan kurban secara simbolis tersebut, mengatakan dirinya atas nama masyarakat Desa Miawa, turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak perusahaan PT. Hasnur Group, yang secara rutin memberikan bantuan berupa hewan kurban setiap tahunnya. Mungkin, yuk nopak tanggapannya dengan Dapet Bantuan Tersebut? Kami dari Disa Miawa ya, Dari Disa Miawa ini kami sudah merasakan bantuan hewan kurbannya dari kalau nggak salah tahun 2011 ya, sampai sekarang itu masih berjalan. Jadi kami merasakan setiap tahun untuk kami menerima sabi-sabi tersebut, dan sangat-sangat masyarakat sangat berterima kasih kepada Hasnur Group yang sudah setiap tahun memberikan sumbangan berupa hewan kurban tersebut.